Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Yang sudah cair bantuannya Cairnya lancar kemarin Ada informasi terbaru Dan ini terkait Jadwal pencairan bantuan PKH tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024 Maupun jadwal pencairan PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena proses pencairan PKH dan PPinti Alokasi September dan Oktober Itu masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan perlu diketahui Pencairan PKH tahap ke-5 dan PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Ini benar-benar sebentar lagi Akan kembali dicairkan oleh Kemensos Proses pencairannya ini diprediksi Akan mulai disalurkan diantara bulan September Sampai bulan Oktober tahun 2024 Siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi bantuan kembali Dan perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan PKH Itu masih menggunakan 2 skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH dan PPinti Itu cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BSI Sedangkan skema yang kedua Bansos, PKH, dan PPinti Itu cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang merasa Dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Ini dalam waktu dekat Pencairan benar-benar akan dimulai Dan kartu KKS Merah Putih Anda Tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk kembali Kemudian ada informasi yang sangat penting Terkait hanya untuk kategori Beberapa kelompok KPM, PKH, dan PPinti ini Yang dijamin bantuannya Masih bisa cair kembali Pada pencairan PKH tahap ke-5 Maupun PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Di akhir tahun 2024 Para KPM, PKH, dan PPinti ini harus mengetahuinya Kira-kira untuk 4 kelompok kategori KPM, PKH, dan PPinti apa saja Yang dijamin bantuannya cair lagi Pada pencairan di tahap selanjutnya Alokasi September dan Oktober Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Informasi yang pertama yang harus diketahui Bagi para KPM, PKH, dan PPinti Yang merasa sudah lancar cair bantuannya kemarin Saya ucapkan selamat Saya doakan Semoga pada pencairan PKH tahap ke-5 Dan PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Semoga bantuan anda masih tetap lancar cair Tidak ada kemendala Langsung saja saya informasikan Informasi terbaru Hanya untuk kategori 4 kelompok KPM, PKH, dan PPinti Ini saja Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Langsung saja Yang pertama ini adalah Bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang datanya atau nicknya Itu sudah padan dengan data Dukcapil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM, PKH, dan PPinti Karena data anda ini harus padan dengan data Dukcapil Untuk menjadi syarat pertama Agar bisa cair Dimana jika data KPM, PKH, dan PPinti Ini belum padan datanya dengan data Dukcapil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya Kedalam calon penerima PKH dan PPinti Yang akan cair kembali besok Kemudian kelompok yang kedua Ini adalah bagi KPM, PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah Ibu hamil, balita Atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi KPM, PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua kelompok dari empat kelompok Yang bisa menyebabkan bantuannya akan cair kembali Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening atau anomali di data DTKS Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Yang merasa datanya tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya di data DTKS Ini anda patut berbahagia Karena bantuan anda dijamin akan bisa cair kembali Kemudian kelompok yang keempat Ini adalah bagi KPM Yang telah lolos verifikasi kelayakan Penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos atau layak Sebagai penerima bantuan sosial Ini anda sudah berada di titik sangat aman Bantuan PKH tahap kelima Dan PPinti tahap ke enam Alokasi September dan Oktober Dijamin masih bisa cair kembali Dan itulah beberapa kelompok golongan KPM Yang bantuannya dijamin akan cair kembali Di tahap selanjutnya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya